Hai guys, selamat datang di Hafiz dan Henry Channel. Pada video ini, kami akan memberikan review lengkap tentang Tumpeng Menoreh dan Vilani Tumpeng. Dua destinasi yang wajib dikunjungi di Jogja. Dari pemandangan alam yang menakjubkan, hingga fasilitas yang lengkap. Kami akan membahas semuanya untuk kalian. Jadi, pastikan kalian menonton sampai habis ya. Kemana kita? Tumpeng Menoreh. Ada apa aja sih di Tumpeng Menoreh? Nah, ini dia. Kita cek semua yuk. Begini ya, perjalanan saat sampai di sana. Memang banyak anak tangga. Tapi, pelayanan di sini sangat memuaskan. Staff vilanya Tumpeng bantu bawakan luggage kita sampai ke vila. Kita juga dibantu untuk penjemputan di airport langsung ke Tumpeng Menoreh. Biayanya Rp 400.000 sekali jalan. Perjalanan dari airport ke sini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Oh ya, untuk kalian yang belum tahu, Tumpeng Menoreh ini adalah desinasi wisata yang terletak di perbukitan Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta. Tempat ini dibuka pada bulan Mei 2021 dan dibangun oleh musisi Erik Sukamti. Nama Tumpeng Menoreh berasal dari bentuk bukit yang menyerupai tumpeng. Sebuah simbol dalam budaya Jawa yang melambangkan doa dan rasa syukur. Setelah jalan kaki sekitar 5 menit, akhirnya kita udah nyampe nih. Dari poin ini disediakan gondola khusus untuk orang tua atau anak-anak. Dan juga tangga untuk yang secara fisik masih fit. Oh gondolanya ini. Yang atas lagi. Finally, kita sampai juga di bangunan utama di Tumpeng Menoreh yang berbentuk heksagonal dan terdiri dari 4 tingkat yang semakin ke atas semakin sempit menyerupai tumpeng. Dari bangunan ini, kita semua dapat menikmati pemandangan 360 derajat yang menakjubkan termasuk pemandangan Gunung Merapi, Merbabu, dan Sindoro Sumbing. Dan sekarang kita akan turun tangga untuk menuju ke Inclinator Lift Gondola yang katanya sepanjang 100 meter. Gondola ini juga akan menuju ke lokasi restoran Tumpeng Ayu yang berada di sebelah lokasi villa kita. Untuk keselamatan, jangan khawatir karena disini selalu dilakukan maintenance yang secara rutin. Pokoknya berasa selamat banget deh. Dan juga operator disini selalu standby 24 jam. Gondolanya sendiri berjumlah dua. Yang satunya naik dan otomatis yang satunya turun. Petugas disini baik banget ya menawarkan untuk rekam video pada saat kita turun dari gondolanya. Oke, boleh. Wow, memang bagus banget pemandangan disini. Itu lihat kelihatan gunungnya, pemandangannya. Wah, semuanya benar-benar hijau. Berasa banget jauh dari kesibukan kota. Disini serasa tenang, damai. Ini kalian dengar sendiri, ada kecauan burungnya juga loh. Tadi kita sempat liatkan ada patung gorila gitu di sebelah kiri. Sempat kaget, kirain beneran gitu ada monyet yang besar banget. Oh ya, untuk kalian yang belum kenal, nama saya Henry dan ini Hafiz. Saya orang Indonesia dan Hafiz sendiri orang Malaysia yang tinggal di Kuala Lumpur. Untuk kalian yang takut ketinggian, sebenarnya nggak perlu khawatir. Karena gondola ini turun secara perlahan dan sangat aman. Cukup lama dan panjang juga perjalanan untuk turun ke bawah dari gondola ini. Jadi dipastikan kalian ada waktu yang banyak untuk mengambil foto atau untuk sekedar selfie-selfie. Dan finally kita udah nyampe. Jadi sebelum sampai ke villa itu kita akan melewati restoran Tumpeng Ayu dulu. Tapi sebelumnya kita akan menuruni anak tangga yang di bawah ini ya. Disaranin kalau kalian mau nginep di sini atau jalan-jalan di sini, memang harus prepare dulu kondisi badan harus fit. Karena memang banyak banget anak tangganya. Dan memang di sekeliling kita itu sedikit curam ya. Tapi jangan khawatir karena di sini anak tangganya nggak licin. Karena mereka bikinnya dari bebatuan yang di semen gitu saling menempel. Dan kalau capek juga tersedia untuk tempat-tempat istirahat seperti yang kalian lihat di sebelah kanan kita. Mungkin bagus juga kalau misalkan kalian mau yoga pagi-pagi di sini. Wah, pemandangannya juga kece. Dan sekarang kita mau masuk ke lokasi restoran Tumpeng Ayu. Ramah banget kan pelayanan di sini. Begitu sampai juga langsung di greeting kayak gitu. Selamat sore kak gitu. Wah, serasa spesial ya. Yang kita lalui sekarang namanya Tumpeng Ayu Resto. Tempat ini menawarkan venue yang cocok untuk family gathering, meeting community, dan best start. Mau ulang tahun, pernikahan, anniversary, conference, outing. Bisa aja book di sini. Ada menu alakat dan juga buffet khas Tumpeng Ayu. Selain indoor, ada juga beberapa meja makan outdoor. Dan juga kalau kalian jalan ke bawah ini, kalian bisa menemukan musola. Jadi aman ya tempat ini untuk teman-teman yang muslim, yang mau beribadah. Barusan petugasnya juga bilang kalau misalkan di sini kita bisa makan di restoran dan juga ada room service makanan yang diantar ke villa kita. Pada saat jalan turun tangga, di sebelah kiri juga ada tempat untuk istirahat sebentar. Dan kalau kita turun ke tangga depan ini, nah di sini lokasi musolonya guys. Nah dan villa kita berada exactly di depannya. Akhirnya setelah berjalan turun tangga dan kita sampai juga di villa kita untuk menginap di villa ni Tumpeng. Tumpeng Menoreh. Yuk kita lihat pemandangannya. Hai guys, selamat datang di Tumpeng Menoreh. Jadi, di jalan ini, kita tinggal di satu bilik. Dan ada di luar di luar untuk mengembangkan dan menikmati kelihatan. Oh my god, saya rasa sangat berjalan. Jadi, di sini. Kamu semua harus datang di sini. Dan... Apa yang menarik di sini, mereka memberikan minum terima kasih. Bukan hanya satu minum, tapi juga... ...dua. Oh, ada ni gula. Lagu tak? So, we have a cooling bed. Dan... ...dan... ...can open the phone to see the viewers. And... ...what a nice hue. Oh my god. Oh my god. We also have a warm-on. Bus. Shower and toilet. Here also, they provide the room service for the food and drinks. So, we don't need to go upstairs. So, we don't need to go upstairs. Akan coba ya. Setelah selesai check-in ke villa, kita jalan-jalan dulu ke sekitaran. Pertama, kita mau lihat ke Tumpeng Ayu Restoran. Impresi pertama dari tempat ini, kelihatannya ini casual cafe yang estetik. Bagus banget pemandangan dari sini. Dan kelihatannya pas banget untuk acara pesta yang agak private gitu. Sama seperti Tumpeng Menore, restoran ini bukanya 24 jam juga guys. Untuk kamu yang nggak stay di villa di Tumpeng, dan cuma mau jalan-jalan aja hangout di tempat ini, bisa juga kok. Untuk tiketnya, harganya Rp50.000, dapat fasilitas akses ke gondola, dan dapat diskon Rp15.000 juga untuk makanan di sini. Untuk makanannya, berbeda dengan Tumpeng Menore, yang full makanannya tradisional Nusantara atau Jawa Food. Kalau di Tumpeng Ayu, meskipun tetap mengandalkan makanan Nusantara, namun penyajiannya terkesan lebih modern. Yang kita order di sini, mocktail. Harganya Rp35.000 untuk segelas, dan untuk jajanannya, kita coba jajanan lokal namanya geblak. Geblak ini makanan tradisional Jawa yang terbuat dari tepung tapioca dan bumbu bawang. Untuk kamu yang penasaran seperti apa Infinity Pool di Villani Tumpeng, yuk ikut kita lihat-lihat ke sini. Bagus banget kan guys pemandangan di sini. Cocok banget untuk kamu mau yang healing, dan mau istirahat sebentar dari kesibukan kota. Cuacanya dingin, seger, dan pemandangannya benar-benar menakjubkan. Uniknya, di Villani Tumpeng, kalian bisa sewa seluruh villa, atau juga bisa sewa per kamar. Kita juga ada rekamin drone view untuk kalian lihat seperti apa villa ini dari jauh. Yuk, lihat videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, yuk kita kulinaran di restoran Tumpeng Menoreh yang menawarkan berbagai menu masakan khas daerah yang diolah oleh warga setempat. Beberapa menu favorit di sini, antara lain garang asam, hidangan ayam dengan kuah asam pedas yang segar, ayam madu wijen, ayam yang dimasak dengan madu dan wijen yang memberikan rasa manis dan gurih, dan beberapa produk UMKM. Restoran ini menyajikan produk-produk seperti kopi, teh, jamu sedu, susu, dan gula semut. Sama seperti fasilitas yang lainnya, restoran ini juga beroperasi 24 jam. Ini dia spot foto yang wajib kamu kunjungin kalau ke Tumpeng Menoreh. Ini adalah spot yang sempurna untuk foto-foto dengan latar belakang alam yang luas dan indah. Berikut tips fotografi di Tumpeng Menoreh. Waktu yang terbaik, datang di pagi hari untuk menangkap sunrise atau sore hari untuk sunset. Yuk kita lihat drone view untuk dari atas Tumpeng Menoreh. Tumpeng Menoreh Kalau datang ke Tumpeng Menoreh, kita akan menaiki kereta gantung Jogja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!